Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengirim tugas melalui akun Google Classroom sebagai siswa atau mengerjakan kuis yang diberikan guru di mana kita sebagai siswa ya melalui handphone Oke, pertama jika misalkan kita memiliki aplikasi Google Classroom di handphone kita maka nanti kita tinggal mengklik aplikasi tersebut yaitu misal ini saya pakai aplikasi Oke, ini aplikasi punya kebetulan ini punya ponakan saya ya Oke, nah disini dia belum tergabung di grup kimia karena dia memang kelas 7 SMP ya Nah, gimana caranya? caranya kita klik ini yang simbol plus kita klik yang simbol plus Oke, terus selanjutnya kita pilih gabung ke kelas jangan buat kelas karena kita sebagai murid disini bukan sebagai guru Oke, gabung ke kelas terus selanjutnya kita masukkan kode kelas misal saya masuk ke kode kelas kelas 10 MIPA 3 maka saya masukkan kodenya ini OC37BVV Oke, kita gabung ya klik gabung terus nanti kalian akan tergabung disini yang tergabung adalah ponakan saya ya Malia A.A. Zahra Nah, nanti akan terlihat bahwa kalian sudah dikirimi materi dan tugas Nah, yang ada simbol buku ini Nah, ini ada materi baru keterangannya berarti ini adalah berupa materi atau konten materi kalau melihat tugasnya ini ada tugas baru nih Oke, kalian tinggal mengklik tugasnya kalau mau mengomentari berarti tinggal mengklik komentar disini ya Seperti ini Nanti tinggal diklik tidak akan saya kirim karena ini bukan akun punya kelas 10 MIPA ya Oke, selanjutnya kita klik Nah, disini sudah ada lampirannya nih Lampirannya ini ada uji kepahaman struktur atom dan perkembangan model atom Nah, sebelumnya nanti kalian silakan dibaca dulu deskripsinya Nah, ini deskripsinya ada di atas Berikut disajikan kuis yang berisi 20 pertanyaan dengan total nilai 100 ya Silakan dikerjakan secara mandiri pada waktu yang tepat Selanjutnya, kuis hanya bisa dikerjakan 1 kali dan paling lambat hari Sabtu jam 12 siang Lewat dari jam tersebut, kuis tidak dapat diakses Jadi kalau sudah dikirim kalian tidak bisa mengerjakan lagi Dan jika lewat dari jam 12 siang hari Sabtu berarti kuis tidak bisa diakses lagi Oke, isikan biodata sesuai data absensi Anda di kelas Jadi, nulis nama kelas sesuai data absensi ya Selamat berusaha Jangan lupa sebelum dan setelah mengerjakan ucapkan doa Good luck Oke, gimana caranya jika kalian ingin mengerjakan kuis? Oke, kita tinggal klik kuisnya Ini, yang uji kepahaman struktur atom Oke, kita klik Nah, nanti kalian langsung diarahkan ke data Google Form Nah, artinya kalian bisa langsung mengerjakan kuis yang diberikan Jadi, nanti langsung mengerjakan ya Tapi sebelumnya baca dulu petunjuknya Oke, anggap kalian sudah membaca petunjuknya ya Tadi ingat, hanya bisa mengerjakan 1 kali Oke, kita klik berikutnya Nah, setelah ini kalian diminta mengisi biodata Isikan sesuai dengan nama di absen Oke, ini saya pakai Punyanya ponakan saya Jadi, dia namanya itu Zahra ya Nurul Malia Zahra Anggaplah Zahra ini dia ada di kelas 10 Mipah 3 ya Oke, berarti kalau kalian ya Pakainya nama kalian Bukan nama pemilik handphone ya Tapi nama kalian Sesuai absen Oke Misal, Zahra ini dia ada di kelas 10 Mipah 3 Maka kita centang kelasnya kelas 10 Mipah 3 Oke, selanjutnya klik berikutnya Nah, kalau sudah seperti ini Nanti kalian isi Nah, jika ada bintang seperti ini Tanda bintang seperti ini Artinya soal semuanya wajib diisi Kalau nggak diisi Berarti nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya Oke, ini soalnya Tinggal diisi Ini karena wajib diisi Jadi saya centangnya asal ya Yang mana saja Nah, jika sudah diisi semua Tinggal kalian klik kirim Oh iya Di sini kan Dia tulisannya kecil ya Takut ada yang minus gitu Tidak terlihat Jadi kalian tinggal klik yang bagian tulisan Nanti dia memperbesar sendiri Atau bisa diperbesar seperti ini Perbesar atau kecil Nah, seperti ini ya Oke, tinggal Jika sudah selesai Tinggal dikirim Klik kirim Nah, seperti ini Nah, jika sudah terkirim Nanti kalian bisa lihat skor Klik lihat skor Nah, ini nilai kalian Eh, nilai saya ya Sebagai Zahra tadi Itu nilainya 5 15 dari 100 Karena tadi saya Merjanya asal Kalau kalian ya jangan asal Kalau nggak mau nilainya kecil Oke, ini yang disilang-silang ini Berarti dia jawaban yang salah Nah, jika misalnya kalian Tidak bisa mendownload Aplikasi Google Classroom Artinya kalian menggunakan Beranda pencarian ya Oke, berarti buka dulu Beranda pencariannya Nah, di sini Saya menggunakan Beranda pencarian Chrome ya Jadi kita klik Chrome Terus Oke, kita klik Classroom Classroom .google.com Oke, nanti kalian akan Terhubung Ke kelas Seperti ini Nah, Classroom Membantu kelas Berkomunikasi Menghemat waktu Nah, di sini Email yang aktif Adalah email Yang lain Bukan email Tadi yang saya ya Yang Malia Azhara Berarti nanti kalian Ini kan Mandala Saputra Ini email yang lain Kalian klik ini Nah, di sini Email yang aktif Ada dua Tadi yang saya gunakan Untuk mendaftar Google Classroom Adalah yang Malia Azhara Berarti klik yang Malia Azhara Nah, otomatis Nanti kalian akan Tergabung ke kelas Tadi kan kelasnya ini ya 10 MIPA 3 Tinggal kita klik Yang bagian tugasnya Nah, selebihnya Sama seperti Yang akan dijelaskan selanjutnya Oke Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan sampai berjumpa Di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya